Terima kasih Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2023 adalah sebesar Rp2.463 triliun yang terdiri dari Rp2.021,2 triliun dari penerimaan pajak, Rp441,4 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp0,4 triliun dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan yaitu sebesar 82,06%. Mungkin kita terkejut dengan angka yang sangat besar tersebut, dan mungkin sampai bertanya-tanya apa sih sebenarnya pajak itu? Ya, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, bagi kita, khususnya warga negara Indonesia, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Nah, orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pengotong pajak, dan pemungut pajak itu disebut sebagai wajib pajak. Nah, kira-kira apa saja ya fungsi dana pajak itu? Fungsi pertama adalah fungsi sebagai anggaran atau penerimaan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pemerintah negara dari sektor perperanjakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri APBN. Dewasa ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan bea keluar. Pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu. Dalam rangka melindungi produk dalam negeri, memberi inisiatif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif. Fungsi yang keempat adalah sebagai redistribusi pendapatan. Peredaran negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan pajak di Indonesia secara umum terdapat tiga sistem, yaitu yang pertama ada official assessment system, contohnya pajak bumi dan bangunan. Jumlah pajak bumi dan bangunan ini sudah ditentukan oleh pemerintah atau petugas pengurut pajak yang sudah tetapkan dengan surat tetapan pajak, sehingga wajib pajak tinggal membayarkan sesuai dengan yang tertera di surat pajak tersebut. Yang kedua adalah self-assessment system, di mana sistem ini memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung menentukan besarnya pajak dan melaporkan sendiri, contohnya pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang-barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga adalah withholding system, di mana sistem penghutang pajak ini memberi kewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau menghut dan menentukan pajak, besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak, contohnya berupa pemotongan pajak penghasilan karyawan. Apakah kalian tahu bagaimana alur pembayaran pajak di Indonesia? Pertama-tama, wajib pajak harus mendaktarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau TKP, atau bisa juga secara online. Wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terhutang. Atas dasar itulah wajib pajak membayarnya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor POS dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPT dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KKP atau juga bisa mengirimkan dokumen surat setoran pajak atau SPP lembar ketiga dan SPT-nya. Alur terakhir, pendaftaran pajak yaitu wajib pajak akan mendapat tanda terima penyampaian SPT. Nah, sekarang kamu sudah tahu gak apa itu pajak? Seberapa pentingnya pajak, fungsinya, dan bagaimana alur pembayarannya? Oleh karena itu, kita sebagai generasi mas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Ketika kita akan terjun di dunia profesi nanti, itulah saatnya kita akan turut serta membangun bangsa ini dengan menyadari betapa pentingnya pajak. Dan kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Terima kasih. Terima kasih.